PT. MNC Sky Vision TBK mengelar Rapat Umum Pemegang Soham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Soham Luar Biasa di Gedung I-News Tower, Jakarta Pusat. Dalam Rapat Umum Pemegang Soham Tahunan ini disetujui dua program sebagai strategi perusahaan untuk dapat mencetak laba di tahun depan. PT. MNC Sky Vision TBK menawarkan dua program untuk mencetak laba perusahaan di tahun berikutnya saat RUPST dan RUPSLB di Gedung I-News Tower, Jakarta Pusat. Program Operator Cable Lokal atau Local Cable Operator atau CLO dan kerjasama dengan perusahaan teknologi, Invidi Technologies Corporation and Fine Cash ditetapkan guna mendorong peningkatan pendapatan perusahaan dan mencetak laba. Melalui program operator itu kami akan menjangkau masyarakat luas dengan apu yang lebih rendah tapi dengan volume yang lebih tinggi. Karena operasi di Indonesia ini sangat besar sehingga banyak tayang-tayang kami itu yang diambil secara ilegal. Dalam RUPST dan RUPSLB ini juga menetapkan Yohanes Yudistira sebagai Direktur di PT. MNC Sky Vision TBK. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Yohanes Yudistira selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini. Target PT. MNC Sky Vision TBK menjadi pionir addressable TV advertising di Indonesia sehingga dapat mendatangkan pendapatan baru dan mencetak laba. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ainus Mamporkan.